Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai logika dan teori himpunan Namun sebelum kita beranjak ke materi terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa bersama-sama berdoa doa selesai Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan aktif ya Ya materi hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin yaitu mengenai definisi dan bukti teorema Nah pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tata cara membuktikan suatu teorema yaitu menggunakan dua aturan yaitu aturan spesifikasi universal dan juga menggunakan aturan generalisasi universal dari dua aturan ini juga bisa diturunkan menjadi aturan yang bukan universal tapi konsistensial ya nanti tidak hanya universal saja tapi juga eksistensial seperti itu nah karena kita kemarin sudah mempelajari dua cara membuktikan untuk hari ini kita akan belajar mengenai cara membuktikan teorema dengan cara yang berikutnya yaitu dengan cara bukti langsung kemudian kontraposisi dan juga kontradiksi nah nah kita awal dulu dengan yang cara yang ketiga dalam membuktikan suatu teorema yaitu menggunakan bukti langsung nah dikatakan bukti langsung itu karena terjadi apabila suatu teorema itu berbentuk implikasi P maka Q dan itu akan ditunjukkan bernilai benar ya penuntut pernyataan implikasi bernilai benar maka dalam membuktikan teorema tersebut kalau menggunakan bukti langsung maka P pernyataan P itu diasumsikan bernilai benar untuk X anggota semestanya nah nanti tujuannya karena kita menggunakan bukti langsung maka akan dibuktikan bahwa Q nya juga bernilai benar itu ya berarti diasumsikan dulu P nya benar kemudian akan dibuktikan bahwa Q nya juga benar nah disini nanti kita akan menggunakan bilangan bulat dalam contoh permasalahnya ya dari ketiga cara nanti menggunakan bilangan bulat ya misalkan X adalah bilangan bulat ya ini definisi yang pertama X disebut bilangan genap apabila X dapat dibagi 2 ya kalau bilangan bulat X dinamakan bilangan bulat kalau bisa dibagi 2 atau maksudnya adalah habis dibagi 2 nah kalau definisinya seperti itu maka X dapat dirumuskan menjadi X sama dengan 2N karena kalau bisa menjadi 2N kan pasti bisa dibagi 2 nah contohnya misalkan X nya adalah 0 maka sama dengan 2 kali 0 kemudian kalau X nya 1 berarti kan 2 kali setengah itu ya dan seterusnya bisa dibentuk menjadi 2N nah jika X adalah bukan genap atau X bukan bilangan genap maka X adalah bilangan genjil ya pastinya kan bilangan ada 2 genap dan ganjil sehingga dapat dirumuskan X sama dengan 2N plus 1 nah contohnya berapa 1 tadi ya 1 sama dengan 2 kali 0 kali plus 1 ya 1 bukan bilangan genap karena terhati kan kalau dibentuk X sama dengan 2N kan 2 kali setengah padahal kan disini M nya itu harus bilangan bulat tidak boleh pecah seperti itu ya sehingga kalau bilangan genap nanti rumusnya menjadi X sama dengan 2M kalau X nya ganjil maka jadi 2M plus 1 yaitu rumus nanti yang akan kita gunakan pada hari ini genap dan ganjil nah dari definisi tadi diturunkan menjadi teorema nah teorema berbunyi adalah misal M adalah bilangan bulat kemudian jika M adalah bilangan ganjil maka M plus 4 juga bilangan ganjil jika M ganjil maka M plus 4 adalah bilangan ganjil juga ya apakah benar ya dibuktikan nah dibuktikan disini adalah P P nya pernyataan P adalah M bilangan ganjil kemudian akan dibuktikan apakah K M plus 4 adalah juga bilangan ganjil nah kemudian karena yang diketahui adalah P nya tadi maka M bisa dituliskan menjadi M sama dengan 2X plus 1 ya karena kan tadi M nya ganjil M sama dengan 2X plus 1 sehingga dilanjutkan lagi M sama dengan 2X plus 1 plus 4 dan min 4 ya tambah 4 dikurang 4 kan nanti tetap nilainya 2X plus 1 ya nah kemudian dipindahkan ruas yang negatif 4 sehingga menjadi M plus 4 sama dengan 2X plus 4 plus 1 kemudian disederhanakan karena 2X dan 4 bisa bagi 2 jadi 2 kali X plus 2 plus 1 nah disini yang menjadi catatannya adalah yang paling penting yaitu bentuknya adalah sudah 2X plus 2 plus 1 sesuai dengan bentuk dari bilangan ganjil yaitu 2X plus 1 nah ketika menjadi M plus 4 itu menjadi nah bentuk ini adalah yang menjadi X nya ini ya tidak harus X nah X kan nanti yang penting setelah 2 2 kali berapapun plus 1 yang penting bentuknya seperti itu dengan X plus 2 kan pastinya juga anggota bilangan bulat bukan bilangan yang lain pecahan misalnya kan enggak nah sehingga kalau bentuknya sudah 2 kali sesuatu plus 1 maka itu pasti bentuknya ganjil nah ini nanti ya perlu di perhatikan bentuknya bahwa semuanya nanti kalau bilangan ganjil maka bentuknya diubah menjadi 2X plus 1 nah X nya disini nanti bebas yang penting X nya diubah menjadi apapun tetap bilangan bulat itu ya nah disini kenapa kok cara menyelesaikan ditambah 4 kemudian dikurangi 4 nah yang pertama adalah supaya nilainya tetap karena awalnya M sama dengan 2X plus 1 ditambah 4 dikurangi 4 kan tetap 2X plus 1 nah kemudian tujuan yang kedua adalah karena yang akan dibuktikan adalah M plus 4 karena ada plus 4 nya nah sehingga supaya ada plus 4 nah itu kan kita menambahkan ya nantinya bisa diubah menjadi M plus 4 seperti itu ya berarti tidak langsung ujuk-ujuk ada plus 4 nya tapi ada tahapnya sehingga memang M plus 4 itu bisa dibentuk melalui tahapan-tahapan nah kalau sudah terjadi seperti ini nah karena sudah terbukti M plus 4 ganjil maka sesuai dengan yang akan dibuktikan nah karena sesuai maka teorema 11.1 adalah benar jika M adalah bilangan ganjil maka M plus 4 adalah bilangan ganjil ya ya contoh berikutnya ini ada teorema 11.2 ya misalnya M adalah bilangan bola jika M adalah bilangan genap jika M bilangan genap maka M kuadrat sama dengan adalah bilangan genap juga kalau M nya genap maka M kuadrat sama dengan genap juga gitu ya nah sehingga disini ditetapui pernyataan P adalah bilangan genap maka akan dibuktikan M kuadrat juga bilangan genap nah caranya sama ya nah karena disini diketahui P nya sama dengan bilangan genap maka M sama dengan 2X karena bilangan genap kalau ganjil tadi 2X plus 1 kalau genap 2X M sama dengan 2X sehingga M kuadrat sama dengan 2X kuadrat tinggal dikuadratkan saja kemudian 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat kemudian di ruangnya jadi 2 kali 2X kuadrat nah karena disini sudah berbentuk 2 kali sesuatu sudah berubah berubah menjadi 2 kali sesuatu dan sesuatunya tadi adalah pasti bilangan bulat kalau disini adalah 2X kuadrat kan juga bilangan bulat maka penyataan ini bernilai benar nah ini benar karena sudah berbentuk 2 kali sesuatu maka itu adalah sudah menjadi bilangan genap dan sesuai dengan yang akan dibuktikan disini sama-sama genap ini kan juga genap maka teorema 11 dari 2 bernilai benar M bilang genap maka Mk3 bilang genap nah itu tadi yang mengenai bukti langsung ya diketahui P langsung dibuktikan Ki namanya langsung P Ki nah untuk selanjutnya itu menggunakan kontraposisi nah kontraposisi merupakan buktian yang tidak langsung ya tidak langsung mengapa kok tidak langsung karena menggunakan pernyataan yang ekvivalen dengan implikasi ya dicari pernyataan yang ekvivalen dengan implikasinya sehingga kontraposisi dari P MkK adalah negasiki maka negasiki maka negasiki P ya ekvivalen kontrap posisinya P maka Ki ekvivalen dengan negasiki maka negasiki dan itu nanti akan yang akan dibuktikan benar itu ya nah apabila suatu terima berbentuk setiap X P maka Ki maka nanti yang diasumsikan yang depan dulu karena tadi kita menggunakan Ki yang di depan maka disini adalah yang diasumsikan negasikinya adalah bernilai benar ya negasikinya bernilai benar maka setelahnya akan dibuktikan bahwa negasik P nya juga bernilai benar negasikinya benar dibuktikan negasik P nya juga benar nah kita ke terima yang 11.1 tadi misalkan M adalah bilangan bulat M adalah bilangan ganjil maka M plus 1 adalah bilangan ganjil ya tadi dengan menggunakan bukti langsung sudah terbukti nah bagaimana dengan kontraposisi ya harusnya terbukti ya kita cermati bersama-sama ya karena kita menggunakan kontraposisi maka yang ketahui adalah negasikinya yang kita arahkan ke negasikinya kalau di soal adalah M plus 4 adalah bilangan ganjil maka negasinya adalah M plus 4 bilangan genap ya kalau di teoremanya adalah ganjil maka negasinya adalah genap maka selanjutnya akan dibuktikan bahwa negasi P nya adalah M bilangan genap karena di teorema adalah M bilangan ganjil maka negasi P nya adalah M bilangan genap nah berangkat dari negasi Ki disini adalah M plus 4 adalah bilangan genap maka M plus 4 bisa dibentuk menjadi M plus 4 sama dengan 2x kalau genap jadi 2x nah berangkat dari situ sehingga bisa dibentuk menjadi M plus 4 sama dengan 2x kemudian plus 4 nya ke kanan sehingga menjadi M sama dengan 2x min 4 ya kemudian dari 2x min 4 karena sama sama bisa dibagi 2 maka menjadi 2 kali x min 2 nah bentuknya sudah sama dengan struktur dari bilangan genap 2 kali sesuatu kalau disini 2 kali x min 2 dengan x min 2 kan pasti bilangan bulat nah kalau benar sudah 2 kali sesuatu dan sesuatunya tadi adalah bilangan bulat maka M dikatakan genap sehingga sesuai dengan yang akan di bu tikan sehingga kesimpulannya adalah teorema M bilangan bulat itu jika M bilangan genjil maka M bilangan genjil adalah benar karena dalam buktiannya benar nah kontraposisi ya ya kan nanti dicari kontraposisi dari teoremanya seperti itu nah nanti jangan sampai kalian melihatnya ini karena bentuknya sudah bilang genap nah larinya langsung ke sini nah ya nanti ya nanti keliru karena nanti kan kita pembuktiannya tidak langsung atau menggunakan kontraposisi sehingga larinya bukan langsung ke teorema tapi ke pembuktiannya ya pembuktiannya di sini kalau di sini langsung tidak boleh ya karena yang akan dibuktikan nah ini kan akan dibuktikan M bilangan genap ternyata terbukti nah teorema benar itu ya nah ini ada teorema berikutnya yang akan menggunakan kontraposisi ya misal M adalah bilangan bulan jika M adalah bilangan genap maka 3M adalah juga bilangan genap nah berarti Ki-nya adalah 3M bilangan genap nah karena menggunakan kontraposisi maka kita menggunakan negasi dari Ki-nya negasi Ki-nya sama dengan 3M bilangan ganjil negasi dari Ki-nya nah 3M bilangan ganjil soalnya akan dibuktikan bahwa negasi P-nya M bilangan ganjil ya dari 3M bilangan ganjil akan dibuktikan M juga bilangan ganjil nah kalau dari sini nanti akan dibuktikan kok ketemu ganjil maka teramanya benar itu ya nah berangkat dari negasi Ki-nya 3M adalah bilangan ganjil maka 3M sama dengan 2X plus 1 karena ganjil bisa dibentuk menjadi 2X plus 1 3M sama dengan 2X plus 1 sehingga 3M sama dengan 2X plus 1 kemudian M sama dengan 2X plus 1 kemudian terus diruntut sehingga ketemu 2 kali X min 1 per 3 plus 1 ya X minus 1 sama dengan per 3 nah karena bentuknya sudah seperti ini ini kan 2 kali sesuatu plus 1 ya 2 kali sesuatu plus 1 sehingga kalau sudah bentuknya seperti ini maka M adalah bilangan ganjil 2 kali sesuatu plus 1 bilangan ganjil dan ini sesuai dengan yang akan dibutikan karena sama ganjil maka teorema 11 dari 3 bernilai benar itu ya nah ini tadi menggunakan kontra posisi berarti tadi kalau putih langsung adalah kita ambil yang P nya kalau kontraposisi adalah kita ambil negasi K nya tapi alurnya mirip nah cara yang ketiga yaitu menggunakan kontradiksi nah merupakan pembuktian yang tidak langsung ya sama dengan kontraposisi tadi yaitu menggunakan pernyataan yang menyatakan bahwa negasi eh setiap X P maka K K bernilai salah sehingga dia harus menuliskan P nya benar dan K nya salah nah disini yang perlu diperhatikan adalah dengan kontradiksi dia ingin membuktikan bahwa P maka K nya adalah salah kalau kontraposisi tadi kan bernilai benar kalau ini bernilai salah nah sehingga kita mencari yang ekivalen dengan negasi pemakaki negasi pemakaki itu ekivalen dengan apa ya kenapa kalau ini ada negasinya karena kan kita anggapnya pernyataannya salah gitu ya kalau yang bukti langsung dan kontraposisi kan tadi pemakaki bernilai benar nah ini bernilai salah nah ini ekivalen dengan P dan negasi Ki negasi P maka G itu ekivalen dengan P dan negasi G sehingga nanti kalau berbentuk setiap X P maka G maka diasumsikan P nya bernilai benar misalnya akan dibuktikan bahwa negasi K nya juga benar ya P benar akan dibuktikan bahwa negasi K nya benar nah kalau nanti ini terbukti ketika diambil P nya benar kemudian negasi K nya kok terbukti negasi K nya benar maka termanya salah itu ya kenapa ya kan kalau ini benar nah fakat kan harusnya salah ini nah kalau kok diasumsikan P nya benar negasi K nya juga benar maka pernyataannya atau termanya bernilai salah jika tujuan nanti dan negasi K ini harus tidak sesuai itu ya harus salah kita kita langsung ke contoh permasalahan ya jika M adalah bilangan ganjil maka M plus 4 adalah bilangan ganjil ini yang kenyataan tadi dengan bukti langsung dan kontraposisi tadi sudah terbukti benar nah apakah dengan kontradiksi juga benar benar nah karena kita akan menggunakan kontradiksi maka P nya adalah bilangan ganjil kemudian K nya M plus 4 adalah bilangan ganjil nah akan dibuktikan bahwa M plus 4 adalah bilangan genap ya tujuannya adalah ini tujuannya adalah ini ya negasi K nya genap kalau terbukti nanti negasi K nya genap maka teorema nya salah ya ini istilahnya adalah kita mencari kesalahan kesalahan gitu ya suka mencari kesalahan ya akan dibuktikan bahwa negasi K nya itu benilai genap kalau disalahkan benilai ganjil ini nah berangkat dari P P kan karena bilangan ganjil maka M sama dengan 2X plus 1 ya karena ganjil kemudian dari situ M sama dengan 2X plus 1 sama dengan 2X plus 1 plus 4 min 4 ya alasannya sama dengan yang bukti langsung tadi kemudian dioperasikan nanti ketemu 2X plus 1 eh maaf 2X plus 2 plus 1 nah bentuknya sudah sesuai dengan struktur dari bilangan ganjil yaitu 2 kali sesuatu plus 1 M plus 4 sama dengan 2 kali sesuatu plus 1 nah kalau bentuknya seperti itu maka M plus 4 adalah bilangan ganjil 2X plus 1 nah karena itu berarti ke bilangan ganjil padahal ini ya ini kan ganjil 2 kali sesuatu plus 1 karena terbukti ganjil nah ternyata tidak sama yang terbukti adalah ganjil yang akan dibuktikan harusnya genap nah kalau yang terjadi seperti ini ganjil tapi yang akan dibuktikan genap nah maka teoremanya bernilai benar karena anggapannya adalah salah berarti negesikinya adalah M plus 1 bilangan genap ternyata yang terbukti ganjil nah karena mencari kesalahan orang lainnya tidak terbukti maka nah benar teoremanya itu ya nah ini yang membedakan dengan bukti langsung dan kontraposisi kalau bukti langsung dan kontraposisi kesimpulan dan yang akan dibuktikan itu nilainya harus sama bukti langsung dan kontraposisi antara ini dan ini yang akan dibuktikan dan kesimpulannya harus bernilai sama baru dikatakan teoremanya benar tapi kontradiksi nah harus berbeda namanya kan juga kontradiksi itu ya nah kemudian data rama berikutnya yaitu jika M adalah bilangan genap maka 3M adalah bilangan genap tadi sudah dibuktikan benar sekarang coba kita buktikan dengan kontradiksi P nya adalah M bilangan genap ya kemudian K nya adalah 3M adalah bilangan genap juga nah akan dibuktikan bahwa negeri sikinya yang benar yaitu 3M adalah bilangan genap penyatakan 3M bilangan genap akan dibuktikan bahwa 3M adalah bilangan genap berlawanan kontradiksi nah berangkat dari M bilangan genap maka M sama dengan 2X ya itu menjadi 2X nah dari M sama dengan 2X maka M sama dengan 6X per 3 nah itu dari mana nah 6 per 3 kan sama dengan 2 juga ya 6 per 3 2X nah ini adalah untuk mengakali mengakali apa ya supaya nantinya kita bisa mempunyai 3M itu caranya bagaimana ya terserah kalian seperti tadi saya ingin mempunyai M plus 4 berarti kan harus yang ruas sebelahnya adalah di plus 4 min 4 berarti min 4 pindah ruas jadi M plus 4 sama ini juga ini yang awalnya hanya M saja supaya nanti ada 3M ini bagaimana caranya itu ya sehingga dari sini adalah 3nya pindah ruas jadi 3M sama dengan 6X nah kita sudah mempunyai 3M 3M sama dengan 6X dan 6X sama dengan 2 kali 3X nah karena disini sudah benutnya adalah 2 kali sesuatu maka 3M adalah bilangan genap 2 kali sesuatu kan bilangan genap nah karena disini genap disini ganjil maka berbeda maka taramannya bernilai benar ya yang perlu dicermati kalau tradisi adalah kalau antara yang akan dibuktikan dengan hasil atau kesimpulannya itu kok berbeda maka taramannya benar ya kalau yang akan dibuktikan dan kesimpulannya nilainya berbeda maka taramannya benar tapi kalau yang bukti langsung dan kontra posisi tadi antara yang akan dibuktikan dan kesimpulannya harus sama kalau sama berarti taramannya benar kalau tradisi beda itu ya nah itu tadi secara membuktikan teorema dari 5 cara nah bagaimana kalau nanti teoremanya itu berbentuk biimplikasi jika 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 Maka cara membuktikannya Atau cara membuktikan supaya Torema tersebut adalah berilai benar Maka kita membuktikannya secara Dua arah Dua arah maksudnya adalah P jika dan jika Ki Berarti kita akan membuktikan P maka Ki itu benar Kemudian kita membuktikan Ki maka P itu juga benar Ya nanti bisa dilihat lagi materi Mengenai Ekevalensi Yaitu P jika dan jika Ki itu Ekevalensi dengan P maka Ki Dan Ki maka P P maka Ki juga benar Dan Ki maka P juga harus Benar Nah ini saya contohkan disini Jika M adalah Bilangan bulan Maka jika M Tidak habis dibagi dua M tidak habis dibagi dua Jika dan jika M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Ya M tidak habis dibagi dua Berarti kan M bilangan ganjil lah Bisa dikatakan seperti itu ya Karena kan tidak habis dibagi dua Jika dan jika M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Nah kita akan membuktikan Karena toreman yang berbunyi Jika dan jika Maka kemudiannya adalah secara Dua arah Nah yang utama nanti kita akan membuktikan Jika M tidak habis dibagi dua Maka M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Kemudian nanti Kemudian nanti yang Arah kiri Nah tadi arah kanan ya Kemudian yang arah ke kiri Yaitu Jika M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Maka M tidak habis Dibagi dua Ya Nah ini nanti akan dibuktikan Secara dua arah Nah untuk membuktikan Yang arah kanan dan arah kiri Menggunakan Cara apa? Ya menggunakan Cara yang kelima tadi Dari Pembuktian terima lima tadi Itu yang paling mudah Itu yang mana? Itu yang nanti akan kita gunakan Untuk membuktikan Arah yang ke kanan Dan juga arah yang ke kiri Tinggal kalian pilih ya Cara yang mana Nah ini yang ke kanan dulu Ya Punya menjadi Jika M tidak habis Dibagi dua Maka M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Nah karena tidak habis Dibagi dua Maka bisa dikatakan M nya adalah ganjil ya Sehingga bisa dibentuk M sama dengan Dua X plus satu Karena ganjil Atau tidak habis Dibagi dua Sehingga berangkat dari situ M kuatrat minus satu M kuatrat minus satu Sama dengan Nah ini tinggal disubstitusikan Ya Dua X plus satu kuatrat minus satu Kemudian dijambarkan Hingga menjadi Ini Dua kali sesuatu Ya dua kali sesuatu Sesuatunya adalah Dua X kuatrat plus dua E Ya karena bentuknya menjadi Dua kali sesuatu Maka M kuatrat minus satu Adalah Habis Bilangan genap Ya karena bentuk dua kali sesuatu Maka bilangan genap Dan Bilangan genap adalah Habis dibagi Dua Nah sehingga Penyataan yang Arah kanan Ini bernilai Benar Nah ini saya menguntikkan Dengan cara Bukti Langsung Oke maka Kemudian Kita Bukti kan yang ke arah kiri Jika M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Maka M tidak habis dibagi dua Ya berangkatnya dari M kuatrat minus satu Sama dengan Dua X Itu ya Kenapa kok dua X Ya karena kan M kuatrat habis dibagi dua Kan bilangan genap M kuatrat minus satu Sama dengan Dua X Nah dari sini Dari M kuatrat minus satu Maka kita jabarkan menjadi M kuatrat minus satu Sama dengan M plus satu Kali M minus satu Ini dari rumus A kuatrat Min B kuatrat Kan menjadi A plus B Kali A min B Itu ya Nah karena disini tadi M kuatrat minus satu Habis dibagi dua Maka Minimal Minimal Nah ini Karena M kuatrat minus satu Ini tidak habis dibagi dua Maka M plus satu Dan M min satunya Itu harus Tidak habis dibagi dua Dengan kata lain M plus satu Atau M min satunya Itu harus Bilangan Ganjil Nah kemudian kita Buatikan Yang satu dulu Yaitu yang M plus satu Nah M plus satu Kan Sama dengan Dua X Nah dua X ini dari mana Dua X ini karena M kuatrat Habis dibagi dua Ya M kuatrat Habis dibagi dua Nah kita Menggunakan ini Nah Dua X Nah ini juga Dua X M plus satu Sama dengan dua X Sehingga M sama dengan Dua X minus satu Nah kemudian Nah ini untuk Mengakali Supaya apa Nah supaya ini Nanti ada Supaya dua X nya Ada temannya Kan dua X ya Dua kali sesuatu Nah nanti supaya Bisa berubah menjadi Ganjil atau Gendap tadi Nah setelah Dijabatkan Ketemu Dua kali X minus satu Plus satu Nah ini kan sudah menjadi Dua kali sesuatu Plus satu Kalau betulnya Dua kali sesuatu Plus satu Maka adalah M Bilangan Ganjil Atau M tidak habis Bagi dua Itu ya Nah sekarang kita Butuhkan ya M minus satu M minus satu Sama dengan Dua X M minus satu Sama dengan Dua X Sehingga menjadi M Sama dengan Dua X Plus satu Nah ini malah Langsung ya Minus satunya Pindah ruang Sehingga menjadi M sama dengan Dua X Plus satu Karena Menjadi dua kali Sesuatu Plus satu Nah itu kan Rumusan dari Bilangan Ganjil Maka M Tidak habis Dibagi dua Atau M adalah Bilangan Gena Itu ya Ya untuk Kenapa kok ini Yang dipilih kok Dua X Karena M kuasa M satu Habis dibagi Dua Karena habis Dibagi dua Maka Minimal Salah satu Dari mereka Adalah Bilangan Gena Entah M plus satunya Atau M minus satunya Ya salah satunya Harus genap Nah Karena kita tidak tahu Mana yang genap Maka Kita buktikan Satu per satu Itu ya Nah ini karena Bilangan genap Maka ini Juga kita Buktikan bahwa genap Karena kita tidak tahu Yang mana M plus satu Atau yang Min satu Yang genap Maka kita buktikan Satu per satu Nah ketika Dibuktikan Satu per satu Kok Ternyata Ketemu ini M tidak Habis dibagi dua Maka Maka selesai dengan Arah Pembutian Arah Kiri Nah Karena Dibuktikan dengan Arah Kanan Dan kiri Dan bernilai Benar Maka Tarema 11.4 Bernilai Benar Itu ya Ya Bedanya Tarema Bentuk Diimplikasi Dengan yang Tadi adalah Kita kerjanya Dua kali Buktikannya Dua kali Arah Kanan Dan kiri Kalau yang Implikasi Saja Tadi Kita menggunakan Satu kali Buktian Dengan lima Cara Silahkan Dipilih Mana yang Paling mudah Kalau berbentuk Bimplikasi Maka kita Buktikannya Dua kali Seperti itu Nah demikian Materi pada Hari ini Ya Apabila Ada Pertanyaan Atau Pesulitan Mengenai Materi Hari ini Ya Bisa Tanyakan Di grup Yang sudah Tersedia Untuk hari ini Saya Jangan Sekian Mari kita Akhiri Dengan Baca Hamdallah Bersama Alhamdulillah Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh